memang harus dia sama. Memang metode berbeda, hasil berbeda tidak masalah. Jadi ada memang tiap masing-masing metode ada kelebihan dan kekurangannya. Root Array itu adalah kelebihannya adalah dia memberikan rings. Setelah pilih terserah KC di berapapun, asal dia masuk dalam rings tersebut. Dia stabil. Tapi kelemahannya adalah dia tidak memberikan nilai berapa KC yang pas. Dia ingin memberikan rings. Sedangkan dari institution itu diberikan nilai satu titik KC tertentu. Diberikan nilai tertentu sehingga lebih spesifik sebenarnya. Tapi kelemahannya dari institution adalah kalau saya ingin rubah KC-nya kita tidak tahu ketika kita rubah KC itu dia stabil apa enggak. Seperti itu. Berlian. Anggap ya. Jadi dari institution kita dapatkan range. Kalau dari institution kita dapatkan nilai pasnya berapa. Seperti itu. Ini bisa pakai dari institution. lagi yang menanya sampai sini. Kalau enggak ada mencukupkan untuk soal nomor 2. Ini penting kenapa saya bahas dulu. Karena ini dasarnya. Ini adalah dasarnya proses kontrol. Sebenarnya bisa untuk menentukan mana itu control variable manipul variable di sebelah mana. Kemudian distribution variable di sebelah mana. Kemudian ada apa lagi. Dan juga bagaimana menggambar sebuah block diagram. Bagaimana saudara bisa menentukan kontrol itu di mana dari sebuah block diagram. Bagaimana dari block diagram. yang disampaikan misalnya ini juga ada yang salah dari bundernya. Bundernya itu enggak nempel di minus di garis itu salah. Jadi dia nempel dia itu menentukan apa dia itu ditambah atau dikurang. Harus kasih kesininya. Jadi kurang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan kita lebihkan ke nomor 3A. 3A tadi Ahmad Habib. Halo. Oke.